Cek Info Gaji ke-13 Tahun 2023 Kapan Cair untuk PNSTNI Polri Pensiunan dan Siapa Saja Yang Berhak Menerima Ulasan seputar Info Gaji ke-13 Tahun 2023 Kapan Cair untuk PNSTNI Polri Pensiunan ternyata masih terus menjadi sorotan. Untuk diketahui, pemerintah mulai melakukan pembayaran gaji ke-13 pada Senin tanggal 5 Juni tahun 2023. Pengumuman untuk aparatur sipil negara ASN termasuk pegawai negeri sipil PNS anggota Polri dan TNI serta para pensiun dan penerima pensiun. Siapa Saja Penerima Gaji ke-13 Apakah pembayaran gaji ke-13 untuk PNS anggota Polri dan TNI serta para pensiunan dan penerima pensiun berlangsung serentak? Diberitakan Kompas.com, Kepala Birodata, Komunikasi, dan Informasi Publik Kementerian PANRB Muhammad Aferous menjelaskan, Perincian Aturan Pencairan Gaji ke-13 ASN diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan PMK No. 39 Tahun 2023 tentang petunjuk teknis pelaksanaan pemberian tunjangan hari raya dan gaji ke-13 kepada aparatur sipil negara, pensiunan, penerima pensiun, dan penerima tunjangan tahun 2023. Sesuai PMK 39 Tahun 2023 Pasal 12, gaji ke-13 dibayarkan paling lambat pada Juni Tahun 2022. Selanjutnya, apabila pencairan gaji ke-13 mengalami keterlambatan dan belum bisa dibayarkan, maka gaji ke-13 akan cair setelah Juni Tahun 2023. Aferous memastikan, masing-masing PNS tetap akan mendapatkan gaji ke-13 dengan syarat kementerian, lembaga, atau pemerintah daerahnya telah menyerahkan laporan pertanggungjawaban. Jadi kecepatannya pembayaran gaji ke-13 ditentukan dari kesiapaan kementerian, lembaga, dan pemda mengajukan ke Kemenkeu, imbuhnya. Cek info gaji ke-13 Tahun 2023 Kapan Cair untuk PNS TNI Polri Pensiunan dan siapa saja yang berhak menerima? Kompas.com Garis Miring Nur Wahidah Kurung Tutup Tata Cara Pembayaran Gaji Ke-13 Sementara itu, perincian pembayaran soal gaji ke-13 Ibu Aferous telah diatur dalam PMK Peraturan Menteri Keuangan No. 39 per 2023 oleh Kemenkeu Pasal 17. Pencairan gaji ke-13 tergantung dari instansi pemerintah menyampaikan ke KPPN Kemenkeu, kata Aferous. Merujuk pada PMK Peraturan Menteri Keuangan No. 39 Tahun 2023 Pasal 16, disebutkan bahwa pembayaran gaji ke-13 dibebankan kepada DIPA Satuan Kerja yang bersangkutan. DIPA adalah daftar isian pelaksanaan anggaran yang selanjutnya yang merupakan dokumen pelaksanaan anggaran yang disusun oleh pengguna anggaran kuasa pengguna anggaran. Itulah info lengkap tentang jadwal dan nilai pencairan gaji ke-13 untuk PNS, PPPK, anggota Polri dan TNI serta pensiunan atau penerima pensiun. Segera cek rekening apakah gaji ke-13 sudah masuk atau belum. Itulah tadi ulasan info gaji ke-13 Tahun 2023 Kapan Cair untuk PNS TNI Polri Pensiunan dan siapa saja yang berhak menerima.